Di Indonesia, cuma ada satu pasang, mungkin satu-satunya di sini. Gue, dia lumayan. Bau binatang kali ini, bau binatang. Ini tuh saudara dekatnya Rengte Lemur, Rambun ya. Piaranya Paris Hilton. Masa sih? Oh iya, Paris Hilton ini. Eh, kok belum dimulai videonya? Tunggu dulu. Gue, lagi nungguin kalian subscribe. Udah. Oke, kita lanjut videonya. Hai, Assalamualaikum guys. Gue lagi ada di kawasan Lipi, di Cibinong. Ini Animalium. Kalau ngomong Animalium, berarti ada Fardan di sini juga. Ini bareng Budi di sini. Ada Budi dan Fardan nih. Kita mau memperkenalkan satu binatang yang bukan berasal dari Indonesia. Tapi di Indonesia, cuma ada satu pasang, mungkin satu-satunya di sini. Ini apa, Musang? King Kaju. King? King? King Kaju. King Kaju. Joli. Joli. Ini betina? Jantan. Yang jantan Joli. Joli B, betinanya Baby B. Ini tuh masuknya ke musang-musangan? Iya, jenis musang. Bisa agresif nggak? Kalau tangkapan liar sih bisa ya. Ini kebetulan piara dari Baby. Dan ini umur berapa ya kira-kira? Kalau umur sih kira-kira hampir satu setengah tahun lebih. Wow, dan di Indonesia bener-bener cuma ini yang ada di sini? Sepengetahuan gue sih, gue baru lihat di sini dia. Iya. Ini sebetulnya koleksi pribadi. Tapi disimpan di sini buat ilmu kita semuanya. Ternyata ada jenis. Gue sih baru lihat. Lu ada yang pernah lihat? Namanya aja gue baru denger. King Kaju. King Kaju. Oh my God. Takut. Ngigit nggak? Makanya kita jangan sampai ngagetin. Terus kita harus tahu. Jadi kalau handle ininya. Kalau kucing kan biasanya ini ya. Kalau dia tuh ini. Kayak binturong, kayak musang. Iya. Tapi lu pernah digigit? Pernah waktu. Ya itu yang gue pernah cerita. Kita main di dalam. Dia kan posesif nih. Kalau kita mau keluar, dia tuh ngelarang, marah. Terus digigit. Bukan gigit sih. Kayak mungkin karena cengkraman kukunya tajam ya. Agak sakit. Kalau cengkraman kuku tajam berarti dia tinggal di atas pohon. Dia arboreal. Arboreal. Kita bikin banyak ini. Oke. Tapi belum berkembang biak di sini. Belum. Mudah-mudahan ini kan. Kebetulan ada sepasang ya. Iya, iya, iya. Dari Australia? Bukan. Dari Amerika Selatan. Tadi lu udah ngomong ya? Dari Amerika Selatan. Oke. Ini yang sejenis ini apa aja ya? Ini kalau di musang ini mirip apa? Musang akar. Apa namanya di musang akar ya? Iya, musang akar jawa. Akar jawa. Nih, kalau handle gini. Kayak tega-ngat tega liatnya ya? Iya. Tapi seperti itu. Jadi ada beberapa hewan guys. Nyamannya dipegang apa? Kalau kucing kayak dicekek gitu. Ya bukan dicekek. Kalau lihat kan indukannya. Kucing itu kalau ngambil anaknya itu digigit bagian tengkuknya. Nah, kucing pun kalau dipegang bagian tengkuknya itu yang paling nyaman untuk dia. Nah, kalau ini kinkaju itu mirip seperti binturong dan lain-lain. Dia nyaman kalau dipegang buntutnya. Karena dia memang arboreal dan ini salah satu alat penyeimbang dia. Jadi kalau di binturong sebetulnya itu kaki kelimanya dia ya? Jadi dia bisa berdiri dengan dua kaki belakang dengan tumpuan ekornya. Nah, kemudian kalau di pohon juga penyeimbang. Bahkan dia lilitan dia pun dikong bisa menjadi alat pegang juga ya? Iya. Kayak ngegantung gitu juga guys. Makanannya apa ini? Makanannya itu buah-buahan yang manis. Harus manis? Kalau kecut? Kalau dia lagi ngidang? Dia punya mangga muda? Kecut-kecut? Kayaknya makan juga. Tapi lebih cedul ke bau-buahan manis? Kita kasih nektar juga. Kayak makhluk, nektar. Ah, sorry. Nektar bunga gitu? Bunga, bunga. Kembang sepatu kalau di sini. Oke. Pokoknya mungkin karena apa ya? Dia butuh tenaga yang kuat ya. Sorry, liganya panjang banget. Panjang. Makanya itu buat nyari nektar kan di bawang kok. Oke. Berarti mirip. Apa kalau yang pemakan semut itu? Terenggiling. Terenggiling itu ya? End eater. End eater. Ini gitu panjang gitu ya? Iya, bisa. Kalau pernah gue lihat sampai segitu. Itu kok sebelumnya. Oke, kalau bau-buahan manis itu apa aja sih? Di sini sih pisang, terus misalkan apa ya. Pokoknya yang manis-manis. Tapi nanas belum pernah. Takut keguguran. Oh, iya beneran. Tapi tujuannya memang mudah-mudahan. Mudah-mudahan ini bisa berkembang biak ya. Iya. Tapi kayak ada anjingnya gitu ya? Iya, makanya antara kanin sama velidae ya. Iya, iya. Ini jantan betina bedanya apa? Cuma dikelatnya aja? Kayak kucing ada biji. Iya juga ada scrotumnya juga. Kalau yang betina nggak ada. Warna dasarnya memang seperti ini? Emang normalnya ini? Normalnya ini. Belum dapat morp-morp. Seperti musang. Ini status di sana dilindungi itu apa? Apa ya? Gue lupa. Iya. Nih, untuk lebih jelasnya nih. Biar editor gue kerja nih. Ini dia informasi lengkapnya. Nih, untuk lebih jelasnya. Nah, kayak gitu guys. Ih, tapi ini lucu ya. Gagak banget. Ini nggak dimandiin. Nggak. Iya, kalau biasanya mungkin suka sekalian dimandiin. Tapi ini nggak dimandiin aja. Maksud gue, bersih. Ini amis so, baunya. Iya, ada. Ada bau khasnya. Membo musang. Iya, bener. Tapi lucu ya. Tuh, tuh, tuh. Oh, lucu banget. Nggak pegang. Tapi jangan takut. Itu dia. Ntar gue cari korban baru. Dokter Rai, B.H.T. Dokter Rai udah kenal. Sini dok. Sini dok. Dokter Rai udah kenal. Halo. Halo, halo, halo. Udah badan tinggal tulang. Terkenal. Kan jadi nggak sakit. Tulang. Oh, iya, iya. Udah kenal dia, mah. Nggak mau. Sini, sini. Nggak apa, Pak. Sekarang kita pegang. Kalau emang kenapa-kenapa, pegang korban ini. Terus? Dia kan suka jilat-jilat gitu, ya? Nggak apa-apa. Kalau kita takut, malah digigit. Gigitannya sakit nggak? Aduh. Lumayan. Apa? Keeper sini pernah digigit sih. Terus? Bengkak. Oh, oke. Jangan deh. Ntar gue nggak bisa pegang microphone. Tapi ini lucu banget, sumpah. Aduh, dok. Kuping dulu, dok. Ini mood-nya lagi bagus nih. Irvan dateng tau-tauan mau dishooting. Biasanya lebih ini? Biasanya agresif. Beneran? Eh, sini, sini, sini. Nggak sama adik. Adik karena takut, jadi dia bisa rasain. Lu yang pernah digigit siapa? Bukan jadik. Bukan, lagi nggak masuk. Kalau gue pernah digigitin doang, mas. Ditahan di dalam. Nggak bisa keluar. Jadi kalau mau keluar, dia di depan pintu udah duluan. Oh, dia tahu. Dia jagain. Iya. Lu nggak berani juga, lu? Eh, kalau apa? Pas budi berani. Kalau ada budinya, lu berani. Tuh, gak jangan ngomong gue cemen. Jadi gini ya. Jadi gini. Di dunia binatang itu, kita itu punya, apa ya, agak takut-takut dengan beberapa masing-masing ketakutan. Dan jangan sok jago, semua dipegang, semua di handle. Karena kita juga suka mikir, kok nggak usah lah. Kalau lu takutnya apa, bud? Binturong malah. Adit deketnya sama Binturong. Tuh, kayak gitu. Alshad Ahmad berani sama Arimau, tapi takut sama Arwana. Lah? Dia sama Arwana bisa... Trauma. Trauma. Itu. Nah, kalau gue itu sama yang berkuku, gini-gini itu emang agak, gimana gitu? Tuh, mau naik? Biarin aja naik. Tidak apa. Cium-cium dong. Oke, oke. Oke, oke. Sayangku. Ih lembut banget ini tuh guys ya. Fluffy banget. Ini tuh ya Fluffy banget. Jadi padat, padat, terus lembut. Tuh. Ini kalau gini bisa ngebalik sebetulnya? Bisa. Bisa. Wuh, dia ini banget. Mobile banget. Kok ke gue, dia lumayan. Bau binatang kali ini. Wuh, binatang kali ini. Takut, kan? Udah, biarin dia dendok. Oke, tuh. Oke. Guys tuh. Dia nggak ada pegangan. Pegang buntutnya aja, biar dia seimbang. Oke, guys. Lumayan. Oke. Tingat dingin nih kayaknya. Dia diem juga. Eh, dia pipisnya amis gak? Itu kayak bau yang. Bau kayak bau musang. Beolnya juga mirip musang. Iya. Tapi kalau musang itu kan kadang-kadang bisa makan daging juga, kan? Iya. Kalau ini di... Paling serangga. Oh, serangga. Proteinnya dari serangga. Oke. Ih, tapi kayak anjing. Kayak anak anjing ya? Iya. Kayak anak anjing. Kayak anak anjing itu itunya. Aduh, lucu. Lucu, lucu, lucu. Walaunya dari... Kenapa? Gue deket karena dari pas dateng, langsung gue ajak main. Eh, tapi dia lucu banget. Di-close up, di-close up. Udah. Gue apa pak? Eh, papadron. Gimana, pak? Bentar, gue ngintik. Gue ke situ, lu tarik. Ayo orang wutan. Ayo, buka. Bentar. Boleh masuk gak? Boleh, boleh. Udah nyampe. Eh, barusan dia ke gue loh nempel. Oh, lu emang udah, lu tuh udah... Menurut gue ya, akhirnya gue ada... Menyindrakenam, guys. Tumben, mukenya baik. Zina sama orang tuh gak punya. Tapi kalau ke... Lu gak punya indrakenam. Tapi guenya takut. Gue juga karena masih takut. Walaupun saya menjelakan before. Tuh. Gue juga. Kita tuh, bawa apa ya, manusia ya. Kita kan kalau bisa sakit atau apa tuh, Banyang kita memang pasti otomatis meluarin takut lah. Gitu. Eh, tuh. Padahal kita gak janji loh. Kita tadi lagi ngebahas itu, bahwa kita pecinta hewan pun. Ada beberapa hewan yang kita... Tetep tarik nafas kalau ketemu nih. Kayak gue nih, gue gak biasa megang dia. Gue tetep ada takut-takutnya. Jadi gak bisa dipukul rata. Jadi jangan sok jago, sok-sok handle gitu ya. Yang udah-udah kayak di video-video viral kan. Dia tarik orang hutan lah. Iya bener, bener, bener. Jadi tetap harus menghargai dia. Ini tuh, saudara deketnya ringtail lemur, rakun ya. Oke, oh. That's why Musa, deketnya juga ke rakun sama lemur. Gue sama ke lemur, pintai lemur. Dia saudara-saudaraan. Di Indonesia kalau gak salah prokyo nidae apa gitu lah, prokyo nidae. Iya, prokyo nidae. Oke. Wow. Lucu banget, lucu banget. Dan yang ini lagi nih, spesial loh, guys. Di Indonesia tuh beneran, mungkin ada beberapa ipelihara, tapi yang sampai sekarang bisa sampai sebesar ini. Iya. Bahkan sepasang ini, hanya ini ya. Ini piharaannya Paris Hilton. Masa sih? Oh iya, Paris Hilton ini. Di Amerika, cukup lumayan ngetop buat pet. Buat pet ya? Ini kayak exotic pet-nya orang-orang Amerika lantin ya? Gak apa-apa. Explore. Dia suka explore. Dia suka explore. Tidak mau, aku mau ke tempat gelap. Dia ini nocturnal ya, tapi memang ini sekarang udah sekitar setengah 6 sore, maksudnya dia udah bangun. Jam makan. Betinanya di dalam? Di dalam. Lebih ini maksudnya? Sebenarnya lebih jinak, tapi karena lama gak kepegang kayak gini, ditangkepnya agak susah. Ditangkepnya agak susah. Oke. Enggak. Panik up! Panik up! Panik up! Paniklah masak, guys! Asyik. Enggak banget ke kepala gue dari apapun ya. Beneran ya? Bener, bener, bener. Dia ke kepala dia gitu. Boker ingat kali. Nah, nah, nah. Udah mulai ngendus-ngendus. Masuk ke dalam lubangnya. Mungkin ada nectar. Acik. Udah. Nekar dalam coping. Master-nya lah. Master boot. Bener-bener ini kan prehensal tail ya. Bener-bener kuat banget ya. Berasa banget. Iya, iya. Iya, bener-bener. Prehensal tail. Binturong ya. Binturong ya. Mirip-mirip Binturong ya sama dia ya. Iya, betul. Makannya juga mirip ya, mau sebutnya. Omnivore kan? Jadi, nektar bunga, buah-buahan. Lebih ke... Kalau... Apa? Ininya lebih ke serangga sih dia. Lebih ke serangga ya. Kalau itu kan... Kecil juga. Yang kecil, bukan yang besar-besar itu ya. Iya. Karena kan arboreal. Arboreal, iya. Coba-coba kamera aja. Kameramen aja. Masuk ke... Coba-coba temenin. Oke, guys. Kita baru memperkenalkan King Kaju. King Kaju. King Kaju. King Kaju. King Kaju. King Kaju. Yaudah lah. Masuk, masuk, masuk. Ketemu sama istrinya. Sana. Punya anak ya. Tuh, tuh, tuh. Gak malah dia. Bisa keluar. Dia pikir kamera mau deh. Jalan-jalan kisah. Ada kembal satu. Dalam kanan. Lu, deh. Tengah alah. Iya, udah tuh-tuh. Jadi emang gitu, Die. Kasian. Dia lingat banget. Kasiannya tidak, Jolie. Gak Jolie. Bye-bye. 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 Oke, guys. Bye-bye. Kita mau makan pisang. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton